Tujuannya, kan begini, kalau pengusaha itu pasti punya NPWP, kan pasti itu, karena dia jangan direpotkan lagi dia punya apa tidak, jadi dia gak pasukan kemati setidak-tidaknya, sebagai pengusaha dia mestinya punya NPWP, gitu. Karena gini kan, orang yang mau investasi, pertama pasti sudah jelas namanya siapa, dan seterusnya. Jadi, simpatnya adalah pasif yang artis adalah si, apa namanya, Rahmar ini, IKN-nya, otoritanya, dan kemudian pemerintahnya sendiri, ini orang ini punya apa tidak. Jadi, gak perlu dia berpayah-payah untuk soal seperti itu, itu memudahkan saja sebenarnya. Atau gak nanti berpotensi jadi tempat yang bisa uang itu pasang taruh? Oh ya, enggak dong. Enggak dong. Buat membutuhkan investasi? Enggak dong. Kan, kita punya nama-nama orang itu, kan. Nama orang itu kan bisa diselidiki siapa dia, dan seterusnya, gitu. Mungkin sumber dananya juga, Pak? Ya, pasti dengan sendirinya, dong. Berarti nanti ada dampaknya, Pak? Yang ditelamatkan, fraud. Apakah orang ini fraud? Gini ya, sekarang kita, kita mengedepankan bahwa orang ini punya niat baik. Itu saja dulu. Bahwa orang ini bukan kemudian, seperti Anda bilang, dia mencuci uang di IKN-nya, ngawur namanya. Saya kira gak.